Kementerian Pekerjaan Umum dan Perubahan Rakyat menyatakan anggaran pembangunan infrastruktur untuk Pulau Sumatera pada tahun 2018 sebesar Rp20,32 triliun. Presiden Joko Widodo menginginkan manfaat pembangunan infrastruktur harus bisa dirasakan seluruh rakyat Indonesia. Anggaran untuk Pulau Sumatera tersebut akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung ketahanan air dan pangan sebesar Rp7,42 triliun. Kemudian peningkatan konektivitas jalan dan jembatan sebesar Rp8,86 triliun. Infrastruktur cipta karya sebesar Rp2,52 triliun. Dan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR sebesar Rp1,51 triliun. Basuki mengakui tantangan disparitas di Pulau Sumatera masih besar di mana kegiatan ekonomi masih dominan di bagian timur dibandingkan dengan barat. Hal ini juga terkait dengan kondisi geografis Pulau Sumatera di mana potensi kebencanaan menjadi perhatian dalam membangun infrastruktur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.